Informasi pertama, pemirsa seorang oknum ustad di Kabupaten Cianjur di Ringkus Polisi usai melakukan aksi penipuan dengan modus penggandaan uang, bahkan pelaku mengimingi korbannya bisa menggandakan uang hingga miliaran rupiah. Pelaku penipuan dengan modus penggandaan uang ditangkap jajaran Satres Krim Polres Cianjur di rumahnya di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Kepada korbannya, pelaku menjanjikan dapat menggandakan uang tersebut berkali-kali lipat. Bahkan pelaku menyebutkan salah satu cerita suksesnya menggandakan uang pada 20 tahun silam. Pelaku juga mengimingi korbannya dengan menggandakan hingga miliaran rupiah. Sementara itu, Ujang Rohman pelaku mengaku dirinya tidak pernah mempromosikan ataupun mengungkapkan apabila bisa menggandakan uang, karena sehari-hari dirinya mengajar ngaji di Musola. Kasat Res Krim Polres Cianjur AKP Tono Listianto mengatakan, kasus tersebut bermula ketika korban yang tengah terlilit utang mendapatkan informasi dari temannya jika pelaku bisa menggandakan uang. Korban pun akhirnya mendatangi pelaku. Dalam pertemuan tersebut, korban diminta membeli madat atau sesajen untuk ritual penggandaan uang. Selain itu, korban kemudian menyerahkan uang secara bertahap kepada pelaku dengan total mencapai 57 juta rupiah. Korban sebelumnya dikenalkan oleh warga sekitar juga. Jadi pada saat itu memang korban ini lagi terlilit utang sehingga dia ingin mencari jalan instan. Bagaimana ketika kita mau minjem dan seterusnya, akhirnya diarahkanlah kepada pelaku seperti itu. Pelaku berhasil meyakinkan korbannya dengan siasat bujuk rayu hingga korban percaya kepada pelaku. Hingga saat batas waktu yang dijanjikan, uang tersebut tidak kunjung terrealisasi. Korban pun akhirnya melaporkan pelaku ke pihak kepolisian. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP, pelaku terancam kurungan maksimal 4 tahun penjara.